Selamat datang di video saya teman-teman. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat track drum dengan cepat dan mudah menggunakan Easy Drummer 2. Kejadian disini saya punya sebuah track yang tidak ada drumnya dan sudah saya kasih marker di tiap bagian-bagiannya seperti ini. Jika teman-teman belum tahu bagaimana cara membuat marker, pertama-tama di blok dulu bagian yang mau dikasih markernya, kemudian masuk ke sini. Time marker, kemudian add one. Masukkan namanya, kemudian enter seperti itu. Kita dengarkan dulu track-nya seperti apa. Oke seperti itu track-nya, kita akan kasih drum menggunakan Easy Drummer. Tapi saya tidak akan menggunakan cara yang seperti biasa masuk ke piano roll. Bukan seperti itu, saya akan menggunakan fitur Easy Drummer. Jadi teman-teman masuk ke search, kemudian tap to find. Kita coba klik. Seperti itu. Coba lagi. Oke. Dan saat loop-nya berjalan seperti ini, kita bisa menambahkan yang lain. Head. Oke. Setelah seperti ini, kita masuk ke show result. Oke, secara otomatis ini Easy Drummer akan menyarankan pada kita ketukan-ketukan yang mirip dengan yang kita buat tadi. Seperti yang ini, 73% kemiripannya. Yang bawah 60. 68 ya. Kita coba yang bawah. Oke, untuk yang ini saya akan menggunakan yang pertama saja. Teman-teman bisa drag, kemudian drop di piano roll seperti ini. Kemudian masukkan ke playlist. Tapi saya tidak akan menggunakan itu. Saya akan kembangkan lagi ketukan ini. Kita drag ke bawah, ke sini. Kita mulai di bar kedua ya. Karena lagu yang akan kita kerjakan juga sama berada di bar kedua. Kita akan edit ketukan yang tadi. Kita double-click di sini. Double-click. Ini akan muncul seperti ini. Kita set dulu loop-nya. Kita bisa pindahkan ini power hand ke tempat lain. Misalkan ke right. Atau ke tone. Untuk begini, kita kembalikan saja ke head. Terus saya akan ubah ini menjadi close. Chris-nya agak sedikit kasar ya. Saya akan kurangi full setting-nya lewat sini. Oke. Kemudian head-nya akan saya tambah ketukannya ya. Tambah. Atau bisa ditambah lebih banyak lagi. Kebanyakan ya. Oke, cukup sepertinya. Sop. Kita lihat ini intro adalah bar 2 sampai bar 9. 10 kita masuk ke fill. Kita juga kebetulan di sini sampai 9. 10 kita masuk ke intro fill. Kita masuk ke song creator. Kemudian kita drag media yang tadi ke atas. Nah, di sini is the number akan menyarankan pada kita ketukan-ketukan yang mungkin akan bisa kita masukkan ke dalam lagu. Berdasarkan media yang pertama kita buat tadi. Di bar 10 kita masuk ke intro fill. Jadi, saya akan lihat dari 10 sampai 16 ya. Kita akan copy yang pertama ini. Kemudian paste. Paste all. Sampai mana? 17, 18, 18, 16 tadi ya. Turang sampai 15. Kita masukkan fill. Oke. Kita masukkan fill. Selanjutnya kita lihat ini. Verse ya. Selanjutnya verse. Kita akan pilih verse-nya. Oke, saya pilih yang ini. Terlihat verse-nya sampai ke bar 32. Kita akan copy sampai ke bar 32. 32. Kita langsung masuk ke pre-corus. Saya akan pakai yang ini. Masukkan. Teman-teman bisa edit dulu ya. Tapi di sini saya tidak akan mengedit. Supaya lebih cepat. Kita lihat dulu pre-corus sampai ke bar 48. Kita copy saja sampai ke 48. Sampai 48 ya. Kemudian masuk pre-corus fill. Kita coba. Kita masukkan fill yang agak panjang aja di situ ya. Oke. Ini bagus sepertinya. Sebenarnya kita masuk ke course. Di 52 ya. Oke. Oke. Pake yang ini aja. Kita lihat corusnya sampai mana ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, masukkan ke bridge. Sampai ke bar 100. Kita copy saja sini. Copy. Sampai ke bar 100. Lumayan panjang. Akhirnya, kita kasih ending seperti ini. Oke, intinya seperti itu ya teman-teman. Tinggal pilih-pilih. Kemudian kita bisa edit lagi belakangan. Terima kasih. Sudah selesai. Kita coba sekarang. Kami kesah hidupku. Dan secercah harapan, hadirkan kata dalam nada. Walaupun kudatlah melanda. Di sini, ku tetap berdiri. Menyongsong, wujudnya mimpi. Di sini, you baki di telinga. Takkan mampu menghancurkan semua. Bertahan. Bertahan. Berhadapi semua. Di sini, ku tetap berlari. Bertahan. Berharap berarti. Ku menanti. Ku menanti. Wujudnya mimpi. Ruang-ruang di tangan terus menerpa. Ku yakin bumi pun takkan ketiak. Sebetulnya kita sudah selesai ini. Tapi, jika teman-teman ingin mengubah secara manual nanti, kita akan block. Kemudian, klik kanan. Kemudian, add to user midi. Setelah itu, kita remove saja semua ini. Kita remove. Ini kita remove juga. Kita kembalikan seperti semula. Kemudian, kita masuk ke browser. Di sini ada midi yang sudah kita buat di bawah ini. Kita akan drag. Kemudian, kita masukkan ke playlist. Jika teman-teman ingin mengubah secara manual, bisa. Ini adalah media yang sudah kita buat tadi ya. Demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Terima kasih.